Apa yang harus diketahui oleh setiap orang Advent mengenai masalah tahun 1888 oleh Wallen Kampf. Bab 2. Isyarat-isyarat dari Rapat General Conference di Minneapolis Rapat Besar General Conference 1888 diselenggarakan di Minneapolis pada tanggal 17 Oktober. Seminar Kependetaan mendahului acara itu. Ada dua orang muda, A.T. Jones dan E.J. Wegener. Keduanya, wakil redaksi majalah Science of the Times, diundang untuk menyampaikan serangkaian pembicaraan pada pertemuan ini. Jones yang tinggi semampai adalah seorang yang baru bertobat menjadi Advent. Setelah menemukan pekabaran Advent pada waktu menjalani dinas militer, Dia memanfaatkan waktu luangnya di asrama untuk mempelajari sejarah dan Alkitab. Dia telah mengumpulkan banyak pengetahuan. Setelah bebas tugas dari dinas militer dalam tahun 1873, dia dibaptiskan dan mulai mengkotbakan pekabaran Advent di pesisir barat AS. Dalam bulan Mei 1885, dia menjadi pembantu redaktur majalah Science. Wegener, seorang yang berperawakan pendek, anak dari J.H. Wegener, mantan redaktur Science. Dia tadinya adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi pendeta, dan pada tahun 1884, dia menjadi pembantu redaktur Science yang dipimpin ayahnya. Ketika pada tahun 1886, pendeta Wegener diutus ke Eropa untuk menguatkan orang-orang percaya di sana, Jones dan Wegener muda sama-sama menjadi wakil redaktur Science of the Times. Mereka berdua ini telah mengembangkan pandangan-pandangan teologi yang pasti. Beberapa diantaranya berbeda dari pemikiran waktu itu di kalangan anggota-anggota MAHK. Pandangan yang paling nyata dominan ialah kekaguman mereka terhadap Kristus sebagai satu-satunya kebenaran orang berdosa yang bertobat. Mereka telah diperkenalkan kepada pandangan ini melalui pergaulan dengan Wegener tua, seorang pelopor Advent dalam masalah, penebusan, dan kebenaran oleh iman. Melalui studi mereka akan kitab-kitab Galatia, Roma, dan Ibrani, maka baik Jones maupun Wegener sama-sama telah menjadi bersemangat dengan keelokan dan persona Yesus yang menyegarkan. Mereka menyadari kebutuhan yang mendesak akan pemahaman yang lebih baik tentang pengalaman pembenaran oleh iman di dalam gereja Advent. Keduanya merasakan satu beban yang nyata untuk menyebarkan pengetahuan akan Kristus dan kebenarannya yang menyelamatkan. Selaku redaktur dari Science, mereka telah memanfaatkan halaman-halaman majalah itu untuk mempublikasi pendapat mereka. Mereka mengutarakannya di ruang-ruang kuliah di Helzberg College dan menyajikannya dalam khutbah-khutbah di wilayah teluk San Francisco. Selain itu, melalui penelitian sejarah, Jones telah sampai pada kesimpulan bahwa salah satu tanduk dalam Daniel 7 itu melambangkan kerajaan Alemani, bukan Hans. Uraya Smith yang dikenal dalam gereja sebagai penafsir nubuatan sejak semula telah mendorong Jones dalam penelitian sejarahnya. Tetapi ketika Jones menarik kesimpulan ini yang berbeda dari pendapatnya sendiri, Smith menarik dukungannya. Para pemimpin di Battle Creek merasa bahwa kedua orang ini telah memanfaatkan kedudukannya secara tidak jujur dengan mengambil kesempatan selaku redaktur untuk menaburkan pendapat-pendapat mereka kepada orang banyak sebelum menghadapkannya kepada saudara-saudara pimpinan. Suatu prosedur yang telah dijalani oleh James White untuk bukunya Life Sketches pada tahun 1880. Lagi pula, cerita tentang Jones dan Wegener santer di kalangan peserta rapat bahwa mereka telah mendapat dukungan dari Alan White dari anaknya Willie serta orang-orang lain di besisir barat dan bahwa mereka datang ke Minneapolis untuk memaksakan pendapatnya kepada para utusan. Pendapat Wegener dan Jones tentang pembenaran oleh iman mencakup arti dari kata hukum dalam Kitab Galatia. Mereka percaya bahwa istilah itu merujuk kepada sepuluh hukum bukan kepada hukum upacara. Pandangan umat Masai Advent hari ketujuh pada saat itu ialah bahwa ayat tersebut hanya dibaksudkan untuk hukum upacara. Hukum dalam Kitab Galatia telah menjadi perbincangan hangat di dalam gereja selama bertahun-tahun. Pada tahun 1886, George L. Butler, Ketua General Conference, bertanya kepada Alan White untuk memastikan pengertiannya. karena tidak menerima jawaban yang tegas, pada tahun itu juga dia menerbitkan buku The Law in the Book of Galatians Hukum dalam Kitab Galatia dipercetakan Review and Herald di Battle Creek. Dalam buku ini, dia merujuk kepada tulisan-tulisan yang dimuat dalam majalah Science terbitan Auckland yang mempertahankan bahwa itu adalah hukum moral. Dalam buku tersebut, dia menyangkal mentah-mentah tentang pemikiran itu. Tahun berikutnya, tepatnya tanggal 5 April 1887, Alan White menulis dari kota Bessel, Swiss. Hati saya susah karena selama hidup saya tidak dapat mengingat apa yang telah ditunjukkan kepada saya sehubungan dengan kedua hukum itu. Begitu juga dia tidak mendapat terang tentang identifikasi yang dipersoalkan tentang salah satu dari 10 tanduk dalam Daniel 7. Dia mengimbau kedua kelompok supaya melupakan semua perbedaan pendapat itu lalu membuat satu barisan yang bersatu terhadap dunia ini. Dia mengetahui bahwa inti persoalan mereka tidak membenarkan perpecahan. Ketika dia menganjurkan suatu diskusi terbuka tentang kedua pertanyaan itu, maka hilanglah perselisihan. Wegener dan Jones berhenti mengobarkan pandangan mereka, kecuali pada tahun 1888, Wegener mempersiapkan dan menerbitkan buku kecil berjudul The Gospel in the Book of Galatians, Incil dalam Kitab Galatia, sebagai sanggahan terhadap buku Butler yang diterbitkan dua tahun sebelumnya. Buku ini diberikan kepada mereka yang memintanya. Dalam merencanakan seminar kependetaan dan rapat General Conference tahun 1888, Butler menyarankan kepada W. C. White beberapa pokok bahasan sebagai bahan perbincangan. Salah satunya, dia menyebutkan dengan tegas 10 kerajaan dalam Daniel 7 dan hukum dalam Kitab Galatia. Jones diminta untuk menghadapkan hasil penelitian sejarahnya tentang Daniel 7 dengan penekanan khusus mengenai 10 tanduk sebagai tambahan dari khutbah-khutbahnya tentang Kristus kebenaran kita. Seri nubuatan akan diberikan dalam seminar kependetaan. Wegener harus menyampaikan serangkaian renungan sepanjang seminar kependetaan dan rapat General Conference tentang Kristus dan kebenarannya dalam kaitannya dengan hukum. Para pemimpin di Battle Creek memperkirakan akan terjadi perdebatan dalam rapat di Minneapolis itu. Pandangan Wegener dan Jones mengenai Kristus dan kebenarannya dalam hubungannya dengan hukum dalam Kitab Galatia itu sangat mengganggu mereka. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.